Berbekal tubuh tegap dengan berseragam layaknya perwira kepolisian, seorang pria di Bandung, Jawa Barat menipu wanita yang dikenal dari situs Kencan Online. Korban tertipu mentah-mentah hingga 165 juta rupiah dikuras sang polisi gadungan. Kisah yang lalu Begitu romantis, pria berbaju polisi ini dalam rekaman video bersama seorang wanita. Namun rupanya, sikap romantis serta tubuh tegap dan seragam perwira polisi yang dikenakannya itu hanya modus untuk menggaet korban wanita yang diincarnya di situs Kencan Online. Atas laporan seorang wanita yang menjadi korban penipuannya, polisi bergerak mengamankan pria berusia 26 tahun itu di indekosnya kawasan Situ Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk memperdaya korbannya, pelaku mengaku sebagai perwira polisi yang bertugas di Baras Krim Polri. Dalam menjalin hubungan asmara dengan korban selama tiga bulan terakhir, tersangka kerap meminjam uang. Nilainya tak main-main, total senilai 165 juta rupiah. Aksinya mulai terendus saat tersangka yang berjanji akan menikahi korban kerap tak dapat dihubungi dan menghilang tanpa kabar. Selain melakukan penipuan terhadap teman Kencanya di Bandung, pelaku juga diketahui sempat melakukan hal serupa di Sukabumi, Jawa Barat. Jangan modus mengaku sebagai anggota flori dan memacari atau meminjam uang kepada korban dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertibu. Akibat perbuatan yang tersebut, pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.